Cerita 8 Abraham dan Sarah taat kepada Allah Tidak jauh dari Babel, ada kota bernama Ur. Orang-orang di sana menyembah dewa-dewa, bukan Yehua. Tapi ada pria di Ur yang hanya menyembah Yehua. Namanya Abraham. Yehua berkata kepada Abraham, Tinggalkan rumahmu dan saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan. Lalu Allah berjanji, Kamu akan menjadi bangsa yang besar, dan karena kamu setia, aku akan melakukan hal-hal baik untuk banyak orang di seluruh bumi. Abraham tidak tahu dia akan disuruh kemana. Tapi dia percaya kepada Yehua. Jadi Abraham, Sarah istrinya, Tera ayahnya, dan Lot keponakannya, menyiapkan barang-barang dan memulai perjalanan, seperti perintah Yehua. Abraham berumur 75 tahun ketika dia dan keluarganya sampai di negeri yang Yehua ingin tunjukkan. Namanya Kanaan. Di sana, Allah berjanji kepada Abraham, Seluruh negeri yang kamu lihat ini akan aku berikan kepada anak-anakmu. Tapi, Abraham dan Sarah sudah tua dan tidak punya anak. Jadi bagaimana Yehua akan menepati janjinya? Karena beriman, Abraham taat dan berangkat ke tempat yang akan dia terima sebagai warisan. Dia berangkat, walaupun dia tidak tahu akan pergi kemana. Ibrani 11, ayat 8 Pertanyaan Yehua menyuruh Abraham melakukan apa? Apa janji Yehua kepada Abraham? Kejadian 11, ayat 29, sampai pasal 12, ayat 9 Kisah 7, ayat 2 sampai 4 Galatia 3, ayat 6 Dan Ibrani 11, ayat 8 Dan Ibrani 11, ayat 9 Dan Ibrani 11, ayat 9